Pemirsa Anda menyaksikan headline news harian Rakyat Social hari ini edisi 12 April 2023. Bersama saya Nita Wahyuni, inilah informasi selengkapnya. Kabar utama, pemilu hybrid ticu polemik. Hakim Mahkamah Konstitusi melontarkan wacana sistem penggunaan metode hybrid dalam penyelenggaraan pemilu. Sejumlah pihak menilai hal ini tidak etis dan akan menimbulkan kecurigaan. Mahkamah Konstitusi dinilai tak bisa terlalu jauh dalam penentuan sistem pemilu karena tugasnya hanyalah untuk menguji sistem dan untuk penentuan sistem dikerahkan kembali kepada DPR dan pemerintah. Sementara itu, uji material sidang Mahkamah Konstitusi akan dilanjutkan kembali hari ini 12 April 2023 untuk mendengarkan keterangan ahli lainnya. Kabar kedua mengenai info mudik lebaran. Pemprov tekan harga tiket mudik. Kenaikan harga tiket mudik lebaran diprediksi akan mengalami kenaikan. Pemerintah provinsi menghimbau agar armada-armada yang akan melakukan mudik lebaran menaikkan harga tiket dalam batas wajar. Hal ini guna untuk memudahkan masyarakat yang ingin mudik, khususnya tidak membebani dari masyarakat menengah ke bawah. Uji kelayakan kendaraan juga telah dilakukan, mulai dari persiapan armada termasuk untuk sopir-sopir yang akan bertugas. Berita terakhir, Bazar Murah Jalan Lebarang Beli Sembako Gratis Beras Premium Unit Pengumpul Zakat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Bazar Murah di halaman kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Ratusan paket akan dijual kepada masyarakat dengan harga terjangkau, dan setiap pembelian paket sembako akan mendapatkan beras premium secara gratis. Bukan hanya untuk masyarakat Makassar saja, 10 ribu paket siap untuk dikirim ke luar kota Makassar. Sehari sebelumnya, kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan juga menggelar Bazar Murah. Sejumlah daerah di Sulawesi Selatan juga terpantau menyerenggarakan Bazar Murah menjelang Idul Fitri untuk masyarakat. Demikian headline news hari ini, untuk selengkapnya dapat Anda baca melalui media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas!